Musik Nagarikapa adalah nagari dengan penduduk nan elo dan beragam suku. Nagarikapa terletak di Kecamatan Luhak Nanduo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah 7.200 hektare. Total penduduk 12.449 jiwa yang terdiri dari suku Minang, suku Jawa, suku Mandailing, dan ditambah suku-suku daerah lain di Indonesia. Nagarikapa merupakan daerah dataran rendah mempunyai iklim tropis. Terdiri dari enam kejorongan Jorong Malasiro, Jorong Lubuk Puding, Jorong Kapa Utara, Jorong Kapa Timur, Jorong Padang Laweh, Jorong Kapa Selatan. Di Nagarikapa terdapat satu pasar yang menjadikan pusat perbelanjaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu Pasar Kapa yang terletak di Jorong Kapa Timur yang sering dikunjungi masyarakat Nagarikapa dan masyarakat daerah sekitarnya. Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam memberikan konstribusi terhadap peningkatan sumber daya manusia. Dan tentu saja, di Nagarikapa terdapat beberapa lembaga pendidikan mulai dari PAUD sampai SMA atau SMK. Selain itu juga, terdapat lembaga pendidikan keagamaan seperti TPA, MTS, MA, dan Pondok Pesantren. Pertama saya, Haji Alman Gampualam, kucu adat ketuakan di Nagarikapa. Dari sejarah yang kita perdapat, pertamanya ada namanya di negara itu, di kapal itu buki bunga setangkai yang ditempati oleh salah seorang perempuan. Jadi disitu namanya putih bunga setangkai. Jadi disitulah berdiam seorang putih waktu itu. Lama-kelamaan disitu datanglah seorang raja dari Tiku, Cacang ingin melamar seorang putri. Untuk mendapatkan suatu daerah itu, berlayarnya mulai dari laut menyusuri sungai. Setelah menyusuri sungai, ada nak kelihatan ada kampung disitu, ada guguk ataupun bukit. Disitu maka berlabuhlah raja dari Raja Malipinang tadi, di sebuah pulau tadi ataupun bubuk tadi, niat untuk melamar sang putri. Jadi disitu adu ketangkasanlah, namanya tamu putri tadi, putih tadi. Dia menyungguhkan makanan dan memberikan istilah, kalau istilahnya kobokan, kalau di daerah Minangnya, daerah kapal, namanya tampe basuh tangan. Jadi disuruhlah raja tadi mencuci tangan sebelum makan. Waktu raja mencuci tangan, makanya cuci tangan itu lengket di tangan raja tadi. Itulah keahlian ataupun kesaktian dari putih yang ada di guguk bunga serangkai. Setelah itu, putih itu, dan raja itu karena dia kesal, dia langsung lari, turun lagi, dilihat kapalnya, sudah menjadi batu. Maka disitu nama daerahnya batu karang, ada lubuk batu karang. Dan raja itu menarik sebuah tongkatnya ke arah muara ataupun arah kesasak, sehiliran batang kapal itu. Jadi putih pun mau melihat sampai di mana beliau raja tadi. Jadi setelah semua yang dilalui oleh tongkat raja tadi, semua menjadi sungai ataupun batang air. Dan itu sampai ke sana karena raja itu sudah sampai di suatu daerah, kalau namanya sekarang Kapasaro, ataupun Kapaselatan sekarang, ditancapkanlah tongkat dari raja tadi. Tancapkan tongkat, terletaklah di tengah-tengah sungai. Jadi pun putih tadi masih menguji kesaktian raja tadi. Jadi ada sebuah bengkale lapiak ataupun rencana pembuatan tikar dihanyutkan melalui sungai batang kapal tadi. Sehingga tersangkutlah bengkale lapiak tadi di sebuah tongkat raja. Maka menjadi daerahnya namanya Kapasaro, bertepatan sekarang itu sebelum kantornya Wali Negeri. Itu namanya Kapasaro, yang jorong Kapaselatan. Putih Lumut namanya, dapat suami, dan akhirnya membuat suatu rapat yang dipimpin oleh Putih Lumut tadi untuk membuat suatu kerajaan. Suatu kerajaan di negari tersebut, maka dihimbau. Ada beberapa namanya induk berampek di dalam, yaitu ada Raja Mamut, ada Jandulela, ada orang Kaya Mudo, dan Sultanameh. Dan dipanggil juga induk ampek di luar, ada Datuk Tangkabasaran, ada Datuk Jelelo, Datuk Majubasa, dan Datuk Bonsu. Kalau di kapal, nenek mama ataupun induk ampek di dalam itu tidak gelar datwa, cuman langsung gelar. Jadi di situ, bermusawarah dan mempakatlah mereka untuk mencari pimpinan. Untuk mencari pimpinan, di situ ada salah seorang yang sudah ada di gugok pengustangkai tadi, dalam musawarah tersebut, maka mereka akan mencari pimpinan. Dan berbicara salah seorang yang ada di situ, yang sudah tinggal lama di gugok pengustangkai itu, dia bilang, saya lah yang akan jadi pimpinan. Jadi tempat musawarahnya itu ada setumpuk tanah, ataupun kapa namanya, yang ditumbuhi epudiam, itu satu batang. Jadi dalam musawarah itu, berbicara seorang laki-laki, saya yang akan menjadi raja, maka bergoyanglah pulau di situ. Di situlah asal-masalnya Gampo Alam. Jadi itu namanya, baru namanya Kapa Lubuk Pudiam. Kalau hukum adat yang berlaku di negara kapal itu, yang pertama tidak boleh kawin se-datuah. Kalau mereka kawin se-datuah atau satu nenek mama itu dibuang sepanjang adat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ano Frizon, AMD, selaku wali negari Kapa, priori 2023 sampai 2029. Misi-misi negari Kapa sesuai dengan yang kami sampaikan waktu kampanye pemilihan wali negari, yaitu terwujudnya era baru negari Kapa, menuju negari yang maju, mandiri, religius, dan berbudaya, dalam kebersamaan. Kebetulan kita baru diangkat dari wali negari Kapa, lebih kurang 6 bulan kebelakangan. Jadi belum terlalu banyak prestasi-prestasi yang kita dapat, tetapi ada beberapa prestasi yang kita dapat, yaitu dari PKK, dari ibu-ibu PKK kemarin itu, kita dapat juara dua tingkat kabupaten, tingkat negari sekabupaten Pasaman Barat. Terus juga ada juara tiga, juga dari lomba PKK, kita dapat juga lomba negari sekabupaten Pasaman Barat. Karena baru itu yang ada kita lomba, yang kita ikuti lomba di tingkat kabupaten. Kalau perkembangan negari Kapa, sesuai dengan visi miti kita, bagaimana kita menciptakan masyarakat yang religius, tentu kita banyak mengembangkan kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti himbawan kita, Maghred Kesurau, dan membuat kegiatan-kegiatan agama setiap tahunnya, yaitu rencananya akan kita bikin juga, dan kita jadikan klender tahunan di negari kita. Harapan kami, serangku pemerintah negari Kapa, tentu menginginkan negari Kapa lebih maju, lebih religius, dan lebih berbudaya dalam keberagaman. Karena di negari Kapa, kita termasuk beragam suku. Ada suku Minang, ada suku Jawa, dan ada juga suku Mendeling. Jadi kami selaku pemerintahan negari Kapa, dengan keberagaman ini, merupakan salah satu kekuatan negari Kapa, untuk membangun negari Kapa ke depannya. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan, atau program-program kegiatan pemerintahan yang lama, kalau itu masih baik atau bagus, itu tetap kita pertahankan. Tapi kalau kurang bagus untuk ke depannya, tentu akan kita sesuaikan dengan visi-visi kita di waktu kita pertama kali dilantik. Sosok pengusaha inovatif dan kreatif, dengan memanfaatkan limbah hewan yang diolah menjadi pupu organik. Baiklah, perkenalkan nama saya Suyono, di sini saya selaku ketua posyantek Karyamandi. Susunan pengurusnya itu ada tujuh orang, saya sebagai ketua, terus ada sekretaris, ada pendahara, ada bagian bidang pemasarakatan, bidang produksi, bidang teknologi tapat guna, posyantek tersebut, berdiri tahun 2016, itu sesuai dengan keputusan Kementerian Dalam Negeri, terbentuklah pos pelayanan teknologi di Nagarikapa. Bahan-bahan untuk pengolahan pupuk organik atau pupuk kompos, yaitu bahan dasarnya yang utama, yaitu kohe, kotoran hewan, kotoran ternak, kotoran ternak, antara lain yang di sini, lantaran kita ternak yang sapi, otomatis kita kotoran sapi. Terus bahan lainnya, yaitu ada limbah, limbah di posyantek Karya Mandiri itu banyak sekali. Limbah, limbah perkebunan, bisa juga dari perkebunan cawe, yaitu tongkol pelepas sawit, ada janjang sawit, dan dari limbah pabrik, bisa juga itu namanya solid, dan pupuk tersebut, sebagai bahan baku campuran dengan kohe. Dan bahan baku pupuk kompos, ada lagi yaitu, sekampardi, atau bisa dibikin arang, arang sekam. Terus selanjutnya, bisa untuk menambahkan kandungan N-nya, itu bisa diambil dari urinnya, ataupun diambil dari daun tritonia, daun tritonia, atau daun tunjung rica, yaitu daun untuk pelindung tanaman. Selanjutnya, yaitu pemakaian mikroba, mikroba, mikrobakteri, mikroba, mikrobakteri, bisa dibeli di pasaran, cuman posyantik karyamandiri, itu membuat robosan jeli, mengembang biakan mikroba. Alhamdulillah, dengan adanya percayaan dari kabupaten, saya sendiri sebagai pengurus, dan selaku sebagai ketua, mendapat amanah, mendapat kepercayaan, kami bisa menghadiri di LIPI, LIPI yaitu lembaga penelitian. Alhamdulillah, dengan adanya kami mendapat, kesempatan untuk ke LIPI, kami mendapatkan ilmu, bagaimana mengembang biakan, mikroba tersebut. Alhamdulillah, dengan adanya ilmu, yang diberikan kepada kami, Alhamdulillah, posyantik karyamandiri, tidak membeli mikroba, tapi mengembang biakan. Jadi itu suatu terobosan, dan suatu manfaat, bagaimana pengelolaan buku, kita tidak ada tambahan biaya. Kalau seandainya, ada kawan-kawan, adik-adik, anak-anak kita, mau diskusi, mau sharing, silakan. Terima kasih. Negeri Kapa, memiliki sosok penting dalam sejarah, terutama pada bidang keagamaan, salah satunya, Syekh Haji Muhammad Yunus, atau biasa dikenal dengan Buya Sasa. Buya Sasa dilahirkan, tahun 1879, itu 1879, di Lubuk Batang, keadaan itu, di layakal ulang, bulan lahirnya, bukannya tidak tahu, tidak, dan dibesarkan di Lubuk Batang, akan masih di negara yang kapal. Ketika dia sejarahnya Bu Ia ini Berumur 4 tahun Dia sudah bisa membedakan Mana yang pantas dia kemukakan atau yang tidak dia kemukakan Ketika dia menenjak umurnya wajib sekolah Waktu namanya sekolah dulu SR namanya Sekolah Rakyat Di Pisang Hutan Jalan Kesasa Itu dialah sekolah selama 10 tahun Waktu dia sekolah itulah Orangnya cukup cerdas Cukup cerdas sekali orangnya Berdebat dia Suka belum berluka berdebat Belajar imulah dari situ nama gurunya Tuanku Ismail Tuanku Ismail Guru di situ selama 10 tahun Dia situ ilmu timba ilmu ilmu Macam-macam ilmu lah berbagai macam keislaman lah Dia dapat Maka dia bergelar Buya Sasak Sebenarnya bukan biasa Namanya Bia Sasak bukan Muhammad Yunus Tengku Sasak Dia itu suka berdebat pendesak Tati pendesak tau ya kan Contohnya anak-anak ini Berguru Atau 5 orang atau 10 orang lah Jadi yang satu ini Dia yang paling cerdas Otaknya Udah guru Aku udah dapat Kasih aku yang mau lagi jadi Eh Masa minatnya Buang pandasak Menanggu Yunus Orang dulu lewat lah Dapet dah Yang boleh dapet dah Bawa cik Yunus tadi Lakik lah Gala Buya Sasak Soalnya buya penyasa Winyo bau duat di Surau Di Muka Dia kan ada Kulah dulu Kulah sampai Gambu duat Sedangnya bau duat Salat isa Nampak lah Dainya Kalu Timbul musaji Permukaan Musaji Termegah Alun ada Alun lelapihnya Kemarinah Kemakkah Karepsulis Kalau macam Keluar negeri Kemal Malaysia Lelapihnya Alun pernah Mencari Musaji Semegah itu Itulah Nyo tak kajui Macau lihat Musaji Termewa Mungkin Musaji Timbul dari Surgo Mungkin Di percaya Lihat di Tuhan Padahal Tengah air Muka Di belakang Surau Lebih kurang 5 meter Timbul lah Musaji Nyo tak kajui Itu Tantak Kepalunya 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 Nyo langsung Bawa pulang Awal Pembangunannya Kalau rumah sakit Ini 1973 1973 Selesai 1975 2 tahun ya pak 1975 Sakit banyak Akhir-akhir 1973 Yang 4 setahun Penuh 75 Resmi Resmi Itu Kalau Masalah tanah Itu Hak pakai Apabila selama Hak dia pakai Dialah punya Apabila dia Tidak dipakai lagi Kembalilah Kecucu Kunakan bujang Itulah Sampai Selain itu Nagari Kapal juga Memiliki Potensi Alam Yang Tersembunyi Yang Harus Diketahui Oleh Kalayak Ramai Seperti Pembuatan Tahu Pembuatan Kerupuk Dari Ubi Dan Pembuatan Lemang Yang Dapat Memajukan Sumber Daya Manusia Di Nagari Kapal Pembuatan Sampai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton